Beralik informasi lain, PT. PAL Indonesia meluncurkan dua kapal tempur karya anak bangsa di kawasan Mako Armatim, Surabaya, Senin Siang. Satu kapal merupakan pesanan militer Filipina dan sekaligus kapal perang pertama buatan dalam negeri yang diekspor. Senin Siang, PT. PAL Indonesia meluncurkan dua kapal perang di kawasan Markas Komando Armada Timur, Surabaya, Jawa Timur. Satu kapal berjenis Strategic Sealift Vessel merupakan pesanan militer Filipina yang telah melaksanakan First Steel Cutting pada 15 Januari 2014 lalu. Menteri Pertahanan Filipina Foltare Gazmin, Menteri Pertahanan RI Riamizar Triakudu, dan Menko Kemaritiman Rizal Ramli menghadiri acara tersebut. PT. PAL mampu menyelesaikan kapal pesanan ini lebih cepat dari jadwal dan akan diserahkan pada Mei 2016 mendatang. Kapal ini juga menjadi kapal perang pertama buatan anak bangsa yang diekspor. Ini pertama kalinya Indonesia ekspor kapal perang, apalagi yang canggih ada guided missile-nya. Ini merupakan prestasi yang besar dan kami yakin kualitas kita lumayan bagus. Kalau on time, akan banyak kesempatan di masa yang akan datang untuk ekspor ke negara lain. Saya ingin terima kasih pemerintah Indonesia untuk kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada Filipina. Dan mereka beruntungan dengan program modernisasi kita. Kapal SSV merupakan pengembangan dari kapal pengangkut jenis Landing Platform Dock yang didesain dengan panjang 123 meter dan lebar 21,8 meter. Kecepatan jelajahnya mencapai 16 knot dan mampu berlayar hingga 30 hari. Selain itu, PT Pal juga meluncurkan kapal perusak kawal rudal yang masuk dalam kelas frigat pesanan Kementerian Pertahanan RI. Dalam proses produksi, PT Pal bekerjasama dengan galangan kapal damen asal Belanda. Nantinya kapal perusak ini akan diserah terimakan Januari tahun depan. Juli Susanto melaporkan untuk NET.